oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sulseloke kita saat ini berada di desa baru gaya desa baru gaya kecamatan polombangking utara kebupaten takalar kalau saya tidak salah ya karena ada beberapa desa yang saya lewati tadi itu jauh sekali dan ini saya muter teman-temannya lewat poros kabupaten takalar melewati ada lima desa hingga sampai di desa baru gaya ini saya melihat apa namanya area pertanian tanaman empati yang masih luas dan sebelumnya itu yang saya lewati itu semuanya kebanyakan tanaman saya sampai di desa baru gaya ini saya melihat ada masih luas tanaman kita pantai-panta dulu teman-teman oke ya teman-teman jadi kita lanjut saat ini kita berada di desa baru gaya kecamatan polombangking utara kabupaten takalar kebetulan saya hari ini lagi meliput ada beberapa desa dan akhirnya saya sampai di desa baru gaya ini dengan melewati jalan yang begitu berliku-liku dan juga jalanannya yang lompat-lompat ini jalan penghubung ya kemungkinan ini adalah jalan alternatif alternatif kayaknya ini karena masih jalan di pekeras atau mungkin jalan penghubung tebu ini dengan teman kita lihat jadi kita fokus ke tanaman padinya seperti yang kita lihat ini teman-teman masih sangat-sangat ini masih tahap pertumbuhan ya tetapi tumbuh subuh teman-teman ini kemungkinan sudah masuk jalan tiga bulan karena sudah mulai ada yang persiapan burbuah ya ini yang mungkin ada sebagian juga jagung dan di kejauhan sana ada tanaman tebu lagi teman-teman jadi di empat desa tadi itu saya lewati itu kebanyakan tanaman tebu nah ini agak unik karena ada masih was tanamannya ini tanaman padih yang tunggu subuh luar biasa dan ternyata di kejauhan sana itu yang ada kuburan itu masih ternyata masih ada tanaman tebu teman-teman luar biasa nah kita lihat seperti apa ini ini sudah persiapan burbuah kita lagi istirahat nah dari pagi hingga siang ini kita muter-muter di beberapa desa di Kabupaten Takalar sehingga kita sampai di tempat ini melihat tanaman padih kita mampu memperlihatkan ke teman-teman kondisi pertanian yang ada di sini jadi seperti yang kita lihat ini ini tidak ada gangguan sama sekali teman-teman ini kalau di tempat tempat lain itu biasanya diserang oleh tempat lain tapi untuk yang di daerah sini ini tidak ada ya saya lihat sudah ada tampak-tampak ini luar biasa ternyata masih sangat luas juga di sekitaran sini sampai di kaki gun sebelah sana ini ini masih tanaman padi tumbuh dengan teman-teman dan disini ada hanya ada beberapa rumah teman-teman hanya ada 1,2,3,4,5 rumah kalau saya tidak salah lihat dan hanya ada lagi perkampungan di sebelah sana dan di sebelah sana ada lagi perkampungan saya tidak tahu itu perkampungan apa karena baru kali ini saya lewat sini teman-teman jadi saya abadikan ke teman-teman melihat kondisinya tempat ini ya jadi jauh dari Kota Makassar ini jauh sekali teman-teman jalannya juga masih pengeras sekali jadi seperti inilah ke teman-temannya area pertanian yang paling yang tumbuh sebuah di perkampungan masih di kapupaten takalar nah ini kayak jalan penghubung ini teman-teman karena ada beberapa kondisinya gendarahan juga yang lewat seperti yang kita lihat ini tapi ini tidak terlalu bagus ya karena beberapa ada rumah disini kalau malam ini agak satu juga lewati tempat ini teman-teman karena pohon tubuh ditengah-tengah ini hanya ini saja hanya ini saja yang ada dan pertanian tanaman paginya dan ada beberapa rumah di sebelah sana di kejauhan dan di sebelah sini hanya ada 5 rumah kalau saya tidak salah dan sesudahnya di sebelah sana itu yang saya lewati tadi ada sekitar 2 km itu hanya pohon tubuh jadi luar biasa oke teman-teman saya kira sudah cukup ya video pendek saja kita ngevlog mengabadikan dan memperlihatkan ke teman-teman bahwa seperti inilah ternyata masih ada lahan pertanyaan yang begitu luas teman-teman setelah kita melewati tadi di sepanjang jalan itu adalah lahan pertanyaan tanaman padi yang begitu luas dan berkembangan teman-teman oke jangan lupa like subscribe berkomentar sehingga channel sosial oke bisa kita berkembang dengan baik dan menyajikan lagi video-video yang sekiranya bisa bermanfaat dan mengedukasi kepada teman-teman sekalian di like di subscribe di share di komentari dan juga agar kita bisa berkembang dengan suksesnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih